sempat mengebrak di lagap pramusim dan mengemas satu gol saat Liverpool berhadapan dengan Manchester City di Community Shield, Darwin Nunes kemudian seakan menghilang setelah mendapat kartu merah saat Liverpool bersuah dengan Crystal Palace. Ditebul seharga 85 juta euro oleh Liverpool dari Benfica pada kursi transkurnus yang panas kemarin menjadikan Darwin Nunes sebagai rekrutan termahal Liverpool sepanjang sejarah mereka. Setelah menghasilkan 48 gol dan juga 16 asis dari 85 partai selama Darwin Nunes berseragam Benfica. Diatangkah untuk mengisi lubang yang ditinggalkan oleh Sadio Mane nyatanya sampai dengan sekarang penampilannya jauh dari kata memuaskan untuk bandrol yang tergorong. Wah mencetak 2 gol plus 1 asis ditambah satu kartu merah yang ia terima saat Liverpool berhadapan dengan Crystal Palace menandakan ada sesuatu yang salah dari penampilannya bersama Liverpool sejauh ini. Dia tahu itu sekarang bahwa dia membuat kesalahan dan saya akan berbicara dengan tidak masuk akal jika saya membicarakannya di depan umum. Ini sama sekali bukan reaksi yang ingin Anda lihat. Back tengah di Liga Premier akan melakukan itu padanya. Dia mengalami kesulitan dan iya itu bukan reaksi yang tepat darinya. Demikian komentar dari Jurgen Klopp setelah Liverpool setelah Nunes mendapatkan kartu merah pada laga melawan Crystal Palace. Ia butuh adaptasi, butuh penyesuaian yang cukup dari Nunes mengingat Premier League tidak semudah seperti saat ia membela BNPK di Liga Portugal. Alan Shearer mengatakan ia memiliki satu kelemahan dan itu kembali terlihat kalah Liverpool berhadapan dengan Everton. Temperamental itulah yang menjadi masalah dari seorang Darwin Nunes. Ketika kelemahannya tersebut tereksploitasi maka Liverpool akan mengalami banyak kerugian. di sisa musim yang masih sangat panjang, Liverpool harus segera mengatasi masalah tersebut. Jikalau tidak akan sangat berdampak pada pencapaian Liverpool di akhir musim nanti. Liverpool dan seluruh penggemar sepertinya mesti cukup bersabar dan harus menunggu lagi untuk menyaksikan progres dari Nunes. Apakah dia akan mengikuti cicak kompatriotnya di Uruguay, Luis Suarez? Ataukah dia akan menerima sebagai monster baru gol Liverpool? Menyaingi Erling Haaland yang sejauh ini sudah sangat menakutkan untuk Backpack Liga Premier Inggris musim ini. Terima kasih. Terima kasih.